halo halo guys Oke guys Selamat pagi selamat beraktivitas gimana kabar kalian sehat hidup hanya sedih pada pagi hari ini kita mau masak-masak daging lagi ya memasak-masak tulang yang super hot benar ya kita lihat cara masak bentar bumbunya ya sekarang daging ininya daging atau tulang-tulangnya ya udah kita mulai rebus nih sampai dia lepuh bentar ya kan biar enak makannya kental kayaknya enak lho daging babi guys ya nah oke guys sekarang daging babinya udah ini ya udah lepuh ya udah lepuh dagingnya guys sekarang kita buang ini air pertamanya ya ini sama dengan air cucinya biar bersih dagingnya kan enak dagingnya guys ya daging babi hutan ini ya guys bukan babi biasa babi hutan ya oke guys sekarang kita buang dulu air ini air kotornya ya ya selamat menikmati nah sekarang karena tadi ini sebentar kita campur sama kacang merah guys tadi saya sudah bikin kacang merah pemberan ini dan dan Cukupnya aja Cukupnya aja biar ini biar kacangnya cepat matang ya ini cara saya untuk masak kacang biar cepat ini dia biar cepat matang harus di sisa menggaram sisa menggaram terus simpan sendok dalamnya biar dia cepat matang ntar ya sekarang guys kita masuk kacangnya ya kacangnya kita tunggu kacangnya sampai matang tutup dandangnya adalah super jenius ya sampai kacangnya matang kita tunggu dulu Oke guys sekarang kita kepek-kepek bumbunya ya kita bersihin dulu ya guys ya sini dulu bawang putih Bawang merah bawang putih harus campur sama bawang putih guys putih oke kemiri juga kan terus kemiri biar lepuh ini dagingnya biar agak bagus ya guys kita keprok-keprok bumbunya ya aba selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang bumbunya udah ini ya udah halus udah merasai kita tunggu masak kacangnya dulu ya karena belum apa-apa tau aja masak kacangnya udah lama ya kan kita tunggu aja oke guys sekarang kacangnya udah kacangnya udah ini ya udah matang ya kita campur sama dagingnya ya kan campur sama daging selain itu kita masak lagi dicampur masak campur sama dagingnya gitu masak campur sama daging biar biar matangnya rata nah sekarang udah rata ini udah dicampur sama daging lagi saya nyalakan kumpul kita tunggu matang benar daging sama dagingnya sama kacangnya biar matang rata oke guys kita tunggu sampai matang oke guys sekarang daging sama kacangnya udah matang ya kan udah matang warna begini guys seger banget ya kayak gini boleh guys pulangnya aja sama daging dagingnya gada sekarang kita tambahkan garam ya tambah garam garam supurikki supurikki campur-campur tunggu sebentar guys ya guys sekarang dagingnya udah mateng kita matikan kompornya dulu setelah itu kita kasih keluar dagingnya aneh ya kasih keluar dagingnya yang nah dagingnya udah lepuh mantap Hai sekarang kita goreng bumbunya ya kan menggunakan kompor masukkan cuali bumbunya nih guys ini udah siapa yang kita buat tadi kita masukkan minyak di moil sekarang airnya airnya udah panas kita masukin airnya kita gini-gini kita solek-solek ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati campur-campur selamat menikmati pokoknya ganas lebih selamat menikmati 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 gas biasanya kalau saya makan lombok harus campur sama daun kemangi dan kemangi biar enak cuci dulu biar biar koporannya ambil bersih aku suka banget namanya daun kemangi di sini kita masukkan dulu slight kocok-kocok-kocok kecampur selamat menikmati kita aduk sampai rata aduk-aduk terus jangan lupa juga campur sama ini terakhir selamat menikmati selesai guys, siap otw makan sekarang guys, kita makan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati